Hai teman-teman selamat datang kembali di channel HG Auto pada kali ini kita ingin mereview sebuah head unit yang dikadang-kadang hampir menyerupai sebuah smartphone terbaru di tahun 2022 dan head unit tersebut adalah Nakamichi Legend Pro dan pada video kali ini kita akan mengulas semua mengenai Nakamichi Legend Pro ini mulai dari bodinya, fitur, performa, dan sekaligus hasil audionya oke, kalau dari luar ini terpampang jelas untuk gambar head unitnya lalu di bawah-bawah sini ada fitur-fitur dan dia juga sudah SNI untuk apa ini untuk fitur-fiturnya juga ada di samping kiri box lalu di sini ada spesifikasi dengan berbagai bahasa dan di sini terdapat tulisan Hi-Fi 8 Core Hi-Fi Android Multimedia Receiver di sini juga terdapat tulisan DST yang mengartikan bahwa dia juga sudah support untuk file DST jadi file DST ini merupakan file audio Hi-Res oke, jadi di sini kita dalam box itu ada kabel-kabel ini head unitnya dan di sini masih ada kabel lagi kita langsung ke head unitnya saja untuk head unit Android saya akui si Nakamichi Legend Pro ini beda dari yang lain bukan dari bentuk layarnya melainkan dari fisiknya yang berwarna rose gold ini jarang sekali dijumpai di head unit Android ya, kebanyakan dari mereka itu menggunakan warna hitam polos dan bodinya ini deckless yang berarti sudah tidak ada slot untuk CD atau disk untuk external source-nya itu menggunakan USB dan untuk USB-nya sendiri sudah bisa membaca untuk file Hi-Res dan ini bodinya besi semua lalu di sini ada yang unik yang saya belum pernah jumpai di head unit Android yaitu dia memiliki optical input jadi untuk penggemar audio ini bisa menjadi sebuah input tambahan di mana untuk hasil suaranya itu bisa lebih open, bisa lebih jernih teman-teman untuk dari layarnya ini sudah full glass capacitive touch screen jadi layarnya sudah full kaca sudah sama seperti smartphone-smartphone terbaru di tahun 2022 ini ya jadi sudah kaca, durability-nya lebih bagus jadi lebih tahan baret dan kapasitif sendiri itu menggunakan sensor suhu jadi kalau kita tentu layarnya pakai benda-benda seperti ini dia tidak akan memberikan respon jadi harus menggunakan tangan dan baru dia merespon seperti jenis-jenis layar yang terbaru pada handphone-handphone untuk spesifikasi head unit ini cukup gahar teman-teman karena dia memiliki Android OS 11 di mana itu dimiliki oleh brand-brand smartphone besar di dunia seperti OPPO Reno5, Vivo V20, dan juga Redmi 10 untuk prosesornya sendiri sudah menggunakan Qualcomm A53 Snapdragon 458 Core guys jadi head unit ini sudah jelas anti-lemot walaupun untuk RAM-nya sendiri masih 4GB dan memori internalnya 64GB walaupun RAM-nya kecil tapi dia memiliki prosesor yang cukup tangguh jadi tidak menjadi masalah jika sedang menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan sekarang kita masuk untuk ke spesifikasi layar atau screennya jadi kenapa saya bilang head unit ini mirip dengan smartphone jadi setelah kita buka spesifikasinya selain layarnya yang Full HD ternyata dia memiliki kerapatan piksel sebesar 320 dpi yang mengakibatkan head unit ini memiliki pengaruh terhadap ketajaman gambar jadi walaupun sesama head unit 1080 yang memiliki angka dpi yang lebih besar akan memiliki hasil gambar juga yang lebih rapat, lebih tajam dan ditambahkan lagi head unit ini memiliki GPU sendiri atau graphical processor unit sendiri dari Snapdragon yaitu Andreno 506 jadi memungkinkan head unit ini untuk memutar video ataupun menjalankan aplikasi-aplikasi lainnya dia tidak berat jadi performanya lebih stabil dalam segala aplikasi mulai dari gambar, foto, musik dan juga motion-motion lainnya sekarang kita masuk ke part audio jadi untuk head unit ini sendiri sudah memiliki professional AKM DSP yang sudah tertulis di boxnya dia memiliki 48 equalizer dan dia juga memiliki 20 preset untuk head unit ini sendiri dan memiliki fitur-fitur audio yang cukup bahkan saya bilang tidak cukup sih banyak jadi dia memiliki ada beberapa menu di dalam pengaturan audionya itu banyak sekali dan bisa kita otak atik sesuai dengan selera maupun keinginan kita selain itu dari segi audio tadi sudah saya mention juga di depan bahwa head unit ini memiliki optical input jadi dia bisa menghasilkan suara yang jauh lebih baik dibandingkan kalau kita menggunakan RCA ataupun high input jadi untuk file-file hi-fi atau file-file high res dia sudah support jadi kalian bisa memutar file-file high res kalian yang mungkin kalian punya di head unit ini dengan lancar melalui USB tersebut yang terakhir kita ingin membahas fiturnya jadi untuk fiturnya sendiri itu ada beberapa fitur yang menarik di dalam head unit ini yaitu dia sudah support Apple CarPlay Android Auto lalu dia memiliki fitur mirroring dia juga sudah support split screen display dia juga support untuk kamera HD jadi buat kalian yang masih bingung apa sih bedanya kamera HD dan kamera biasa itu kita sudah pernah bikin videonya bisa klik link disini dan untuk video playbacknya atau kualitas video yang dapat diputar di head unit ini bisa hingga kualitas 2K lalu dia juga sudah memiliki fitur Bluetooth untuk musik dengan kodec A2DP dan tentunya dia juga sudah memiliki GPS bisa mengakses Google Maps dan aplikasi navigasi lainnya tentunya dengan koneksi internet sumber internetnya sendiri dia harus menggunakan hotspot ataupun tethering dari handphone atau smartphone kalian mulai dari layar, fitur, dan segi prosesor head unit ini benar-benar mirip dengan smartphone teman-teman jadi buat teman-teman yang lagi cari head unit Android yang menyerupai smartphone ini nih solusinya untuk head unit ini sendiri itu stoknya sangat-sangat terbatas jadi buat teman-teman yang sudah jatuh hati pada head unit ini langsung aja hubungi kita lewat WhatsApp atau Instagram di bawah ini dan langsung miliki head unit ini di mobil kamu jangan lupa untuk subscribe like, komen, dan share video ini ke semua teman kalian bye bye